Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Malik disini Pada video kali ini Kita akan belajar bersama Membuat sebuah desain vektor Dan desain ini Saya menggunakan style Dari Rafa Deviska Dan siapa itu Rafa Deviska Kalian bisa cari sendiri di Instagram Cari saja akunnya Rafa Deviska Setelah kalian membuat Pengaturan kanvasnya Saya disini biasanya Membuat pengaturan kanvas Dengan ukuran 2000 piksel x 3000 piksel Setelah selesai Kalian langsung saja import bahannya Untuk bahan saya Menggunakan salah satu Youtuber Dan kalian pasti tahu Siapa dia Oke setelah terimpor Seperti ini Kalian sesuaikan saja Setelah selesai Centang Dan atur Opacity nya Setelah selesai Kalian import bahannya Saya akan mengambil Warna paletnya Warna palet ini Langsung saya ambil Dari Instagram Rafa Deviska Kalian bisa Men-downloadnya Di deskripsi Saya sudah sediakan Di akun Google Drive Kalian bisa langsung Download disitu Oke kita ambil dulu Palet warnanya Setelah selesai Mengambil palet warna Langsung saja Kita membuat desainnya Untuk tool yang saya gunakan Disini Saya menggunakan tool lazy Dengan radius Antara 10 sampai 13 Atau 10 sampai 15 Kalian sesuaikan saja Yang menurut kalian Enak untuk dipakai Kalian juga bisa Menggunakan Tool pena Jika kalian belum terbiasa Dengan tool lazy Dan kombinasi brush nya Saya menggunakan Lasso Untuk warna pertama Kita coba Gunakan warna yang Paling gelap dulu Oke kita mulai Membuat line art nya Untuk line pertama Coba kita membuat Line pada Area mata Alis Hidung Sama bibir Setelah itu Kita akan membuat Line pada Bagian rambutnya Kenapa saya Memilih Bahan ini Karena Bahan foto Dari salah satu Youtuber ini Saya kira Sangat Vectorable Sekali Jadi kita Lebih mudah Untuk membuat Tiap-tiap Shading nya Kita membuat Line nya Dengan simple saja Untuk penempatan Warna yang paling gelap ini Kita ikuti saja Bahan yang Sudah ada Kalian cari saja Warna yang paling gelap Dari Foto Yang sudah kalian import Jadi kalian perhatikan Disini Disini saya Mengambil beberapa Warna yang paling gelap Dari foto Dan disitu Saya Membuat Warna Yang paling gelap Ini Atau Warna Line art nya Jadi kalian Pilih saja Warna yang paling gelap Dari Fotonya ini Untuk bibir Juga sama Kita cari saja Warna yang paling gelap Setelah selesai Membuat Bagian pada Aryate Langsung Kita Membuat Pada Bagian rambut Dari Stel Ravadevizka Yang saya lihat Untuk Bagian rambut ini Lumayan Agak susah Jadi Mungkin Nanti akan Ada 2 versi Untuk Pembuatan Rambutnya Untuk Pembuatan Line art Pada Rambut ini Ini adalah Versi yang pertama Untuk Versi yang kedua Nanti Akan Saya Berikan Tutorialnya Pada Video berikutnya Untuk Pemisahan Warna Rambut Sama Area Wajah Kita Pisahkan Dengan Garis Yang Tidak Diwarnai Jadi Setel Rambut Ini Yang saya Lihat Dari Setelnya Ravadevizka Kita Mengambil Warna Paling Gelap Terlebih Dahulu Dan Untuk Warna Cahayanya Atau Warna Terang Disini Ini Tidak Kita Tris Atau Tidak Kita Jiplak Dengan Warna Yang Paling Gelap Jadi Untuk Warna Cahaya Atau Warna Yang Paling Terang Disini Tidak Akan Saya Warnai Dengan Warna Yang Paling Gelap Untuk Bentuk Shading Kalian Sesuaikan Saja Seperti Apa Yang Kalian Bisa Dan Untuk Pembuatan Warna Rambut Ini Saya Sarankan Untuk Menggunakan Tool Lezy Jika Kalian Bisa Menggunakannya Kalau Kalian Tidak Bisa Menggunakan Tool Lezy Kalian Juga Bisa Menggunakan Tool Pena Untuk Penempatan Warna Paling Gelap Ini Kalian Bisa Ikuti Saja Warna Dari Bahan Yang Sudah Ada Jadi Warna Rambut Yang Paling Gelap Kita Warnai Saja Dengan Warna Palet Yang Paling Gelap Dan Untuk Warna Yang Paling Terang Kita Usah Kalian Warnai Untuk Cara Pertama Ini Saya Langsung Menggunakan Tool Lezy Dengan Cara Seperti Ini Tapi Untuk Cara Yang Kedua Saya Menggunakan Cara Yang Berbeda Dari Cara Yang Pertama Ini Tapi Untuk Tool Tetap Saya Menggunakan Tool Lezy Dan Untuk Cara Yang Kedua Kalian Juga Bisa Menggunakan Tool Pena Oke Kita Buat Saja Sampai Selesai Dan Yang Terpenting Di Pembuatan Rambut Ini Kalian Warnai Saja Warna Yang Paling Gelap Dan Untuk Warna Cahayanya Kalian Tidak Usah Mewarnainya Untuk Tutorial Kali Ini Saya Menggunakan Stel Rafa Davizka Dengan Tutorial Bertahap Jadi Untuk Satu Video Ini Saya Hanya Membuat Tutorial Pada Bagian Rambut Saja Dan Kuncinya Disini Untuk Pembuatan Pewarnaan Pada Rambut Kita Hanya Mewarnai Pada Warna Rambut Yang Paling Gelap Jadi Untuk Warna Yang Paling Terang Tidak Usah Kalian Warnai Terlebih Dahulu Untuk Warna Yang Paling Terang Kita Akan Mewarnai Nanti Untuk Video Selanjutnya Dengan Warna Yang Berbeda Terbang Tidak 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 setelah selesai semua baru kalian simpan dulu dan nanti untuk pewarnaan berikutnya atau untuk warna cahaya akan saya buat pada video yang berbeda dan juga dengan warna yang berbeda jadi ikuti terus video saya untuk pembuatan setel Rafa Deviska ini karena saya membuatnya step by step atau langkah per langkah jadi saya hanya membuat pada bagian rambut saja untuk video berikutnya saya akan membuat pada bagian rambut tapi dengan cara yang berbeda dan untuk video berikutnya lagi saya akan membuat setting pada warna yang berbeda jadi nanti akan bertahap tiap videonya mungkin sampai disini dulu tutorial pembuatan rambut dari setel Rafa Deviska semoga video ini bermanfaat buat kalian semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh